Pemirsa di Indonesia, pembunuh bayaran bukan sebuah profesi yang lazim karena jelas membunuh adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak berperik manusiaan. Berikut daftar nama pembunuh bayaran yang pernah berperoperasi di Indonesia. Pembunuh bayaran yang pertama Iwan Cepi Murtado. Salah satu pembunuh bayaran berdarah dingin ini pernah membuat Indonesia menjadi gempar. Selama menjadi pembunuh bayaran, pekerjaan menghabisi nyawa istri simpanan pegawai golongan 1 Sekretariat Negara membuatnya difonis 15 tahun penjara. Di tahun 2012, Mula Warman membunuh Sarifuddin Kartasasmita yang merupakan hakim agung pada Mahkamah Agung. Akibat perbuatannya, Mula Warman difonis hukuman penjara 15 tahun. Tahun 2005, mantan anggota marinir TNI Angkatan Laut Suud Rusli membunuh bos PT Asaba Budiharto Angsono. Suud berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer Jakarta pada awal tahun 2005. Tahun 1996, Umar Jaya membunuh pemilik salah satu kampus di Padang, Sumatera Barat. Pembunuhan dilakukan bersama beberapa rekannya yang kini telah meninggal dunia. Akibat perbuatannya, Umar dipenjara selama 11 tahun dan baru bebas pada tahun 2011 silam. Sampai jumpa di video selanjutnya.